Kitab Kejadian, Pasal 20 Abraham dan Abimelech Kemudian Abraham berjalan ke selatan ke Tanah Negev dan menetap antara Kadesh dan Shur. Ketika singgah di kota Gerar, Abraham mengakui Sarah sebagai saudaranya. Maka Abimelech, Raja Gerar, menyuruh orang menjemput Sarah dan membawanya menghadap dia di istananya. Tetapi pada malam itu, Allah datang kepada Abimelech dalam mimpi dan berfirman kepadanya, Engkau harus mati, karena perempuan yang kau ambil itu sudah bersuami. Tetapi Abimelech belum tidur dengan Sarah. Maka ia berkata, Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang yang tidak bersalah? Laki-laki itu berkata, Ia saudara perempuanku, dan perempuan itu sendiri berkata, Benar, ia abangku. Hamba sama sekali tidak mempunyai maksud untuk berbuat jahat. Allah berfirman, Ya, aku tahu. Itulah sebabnya aku mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku dan tidak membiarkan engkau menjamah dia. Sekarang kembalikanlah dia kepada suaminya. Maka suaminya akan mendoakan engkau karena ia seorang nabi, dan engkau akan tetap hidup. Tetapi apabila engkau tidak mengembalikan dia kepada suaminya, maka engkau serta seluruh isi rumahmu pasti binasa. Keesokan harinya, pagi-pagi, Raja Abimelech bangun dan segera memanggil semua pegawai istananya. Lalu ia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Semua orang itu menjadi sangat ketakutan. Lalu Raja memanggil Abraham, Mengapa engkau berbuat seperti ini terhadap kami? Tegurnya, Apa kesalahanku terhadapmu sehingga aku diperlakukan seperti ini? Dan hampir saja aku dengan kerajaanku melakukan dosa yang sangat besar. Siapakah yang menyangka bahwa engkau sampai hati berbuat sekeji itu terhadap aku? Abraham menjawab, Aku kira tempat ini tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Beginilah pikirku. Mereka akan mengingini istriku dan akan membunuh aku untuk memperoleh dia. Selain itu, ia memang saudaraku. Setidak-tidaknya saudara tiriku. Seayah, tetapi bukan seibu. Dan aku telah menikah dengan dia. Ketika Allah menyuruh aku pergi meninggalkan tempat kelahiranku, aku berkata kepada istriku, Kalau engkau mengasihi aku, dimanapun kita singgah, katakanlah bahwa aku saudaramu. Kemudian Raja Abimelech mengambil sejumlah domba dan sapi jantan, juga hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semua itu kepada Abraham sambil mengembalikan Sarah kepadanya. Pandanglah negeriku dan pilihlah tanah yang kau ingini untuk tempat tinggalmu, kata Raja itu kepada Abraham. Kemudian ia menoleh kepada Sarah. Lihat, katanya, aku memberi abangmu seribu keping, kira-kira 11,5 kilogram perak untuk menghapuskan segala celah akibat perbuatanku dan memulihkan nama baikmu di hadapan semua orang yang ada bersamamu. Sekarang semuanya sudah dibereskan dengan adil. Lalu Abraham berdoa, memohon kepada Allah untuk menyembuhkan Raja dan Ratu serta kaum wanita di dalam istana supaya mereka dapat beranak. Karena Tuhan telah membuat semua perempuan itu mandul sebagai hukuman terhadap Abimelech yang telah mengambil istri Abraham.